Halo guys, ketemu lagi nih dengan pilih mana edisi khusus Liga 1 2019 Sopi. Kali ini kita akan bahas pilih mana yang kamu suka dari daftar perai penghargaan individu Liga 1 2018 dan masih bermain di Liga 1 2019 Sopi. Liga 1 2019 sedang bergulir di pekan pertama, banyak team yang menang ataupun sebaliknya. Ya tentu saja karena persiapan yang matang dan juga kesiapan seluruh pemain yang berlaga di musim 2019 ini. Di musim 2018 telah diberikan piala penghargaan untuk kategori pemain muda terbaik, pelatih terbaik, top score dan pemain terbaik. Siapa saja sih mereka dan mereka kini bermain untuk tim mana? Ayo kita bahas. Pemain muda terbaik Osvaldo Ardiles Hai Osvaldo Hai pemain asal Papua yang kini berseragam persebaya Surabaya berhak mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik Liga 1 Indonesia musim 2018. Pemain 22 tahun ini guys pernah menjadi penentu sekaligus pahlawan timnas U22 Indonesia menjadi juara piala AFF U22 2019. Kesempatan Osvaldo Hai unjuk diri diawali dengan masuk ke tim Persipura Junior pada tahun 2015. Bersama tim muara hitam muda, kualitas dan kemampuan Osvaldo Hai terus terasa dan makin mengkilap. Di Liga 1 dari 2019 ini Osvaldo Hai tetap berada di persebaya di posisi penyerang bersama Amido Balde, Octavianus Fernando, Irfan Jaya dan Manuser Zalilov. Pelatih terbaik Alessandro Stefano Kugura Rodriguez Mungkin sangat pantas pelatih yang biasa dipanggil Tico ini terpilih menjadi pelatih terbaik Liga 1 Indonesia 2018. Setelah ia berhasil membawa anak asuhannya menjuari Liga 1 untuk kedua kalinya setelah terakhir kali di tahun 2001. Saat ini guys, dirinya menjadi pelatih untuk klub Liga 1 Bali United. Ia menikah dengan orang Indonesia lho pada tahun 2009 bernama Miranda Erlinda. Bersama Tico, Bali United perlahan menjilmah menjadi tim yang tangguh. Sejauh ini, Bali United sudah dua kali menang di pekan pertama Liga 1 2019, yakni mengalahkan persebaya dan bayangkara FC. Tugas Tico tentu tak akan mudah. Priyasa Brazil itu harus mampu membantu Bali United lebih baik dari musim lalu yang tercecer di peringkat ke-11 klasemen akhir Liga 1 2018. Top Score Alexander Rakik sangat berjasa membantu klub PS Tira keluar dari zona degradasi Liga 1 2018. Rakik berhasil menyelip David Da Silva di daftar top score dengan perolehan 21 gol. Pemain asal Serbia ini, kelahiran Yugoslavia 17 Januari 1987, kini berumur 32 tahun. Kini, ia bermain di Madura United sebagai penyerang bersama Andi Kermansyah, Angel Bartzani, Greg Nuokolo, Beto González, dan dalam dua lakon pertandingan di pekan pertama Liga 1 2019, Alexander Rakik sudah mencetak satu gol. Pemain terbaik Rohit Can Pemain asal Nepal ini, Rohit Can berhasil terpilih menjadi pemain terbaik lho Liga 1 2018. Hal tersebut karena ia berjasa membawa Persija Jakarta menjadi juara. Rohit Can selalu menjadi andalan di lidi tengah Persija. Kini, Rohit Can masih bermain di Persija, walau di awal 2019 kelihatannya ia tidak memperpanjang kontrak dengan Persija. Dan akhirnya, di Februari 2019, kembali menaikan kontrak untuk bermain satu musim di Persija. Selamat menunjukkan permainan terbaiknya ya, Rohit Can. Demikian guys, 4 penghargaan individu untuk tahun 2018. Dan ternyata ada satu individu, yakni pelatih Teko yang dulu di Persija, kini melatih Bali United. Dan sudah menunjukkan prestasinya dengan dua kali kemenangan di pekan pertama Liga 1 2019 ini. Dan kamu pilih mana nih dari empat individu ini? Tuliskan ya di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih ya guys, sudah menonton video kami. Nonton juga video pilih mana yang lainnya yang sudah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Dan berikan opini Anda pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.